Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Aduh, teman-teman ini cuaca lagi panas sekali di luar sana Tiba-tiba kepikiran Bang Jiko pengen membuat puding lumut kelapa muda Nah, pertama-tama untuk lapisan pertama adalah Bang Jiko disini menggunakan 100 gram daging kelapa muda Kemudian ada 100 gram gula pasir Dan satu saset atau satu bungkus nutrijal plain Nah, yang pertama adalah Bang Jiko akan masukkan nutrijal plain ini Kemudian Bang Jiko tambahkan dengan gula pasir Nah, ini gula tergantung bisa sesuai selera saja ya, teman-teman Nah, ini kita aduk terdiri dahulu ya, teman-teman ya Kemudian Bang Jiko menambahkan 400 ml air Nah, ini untuk bahan lapisan pertama ya Jadi kita bentuknya nanti plain Nah, ini sambil kita aduk-aduk Biar tidak ada yang menggumpal Jadi kita aduk dulu di sebelum nanti kita masak ya, teman-teman ya Nah, ditambahkan lagi 400 ml air Pastikan tidak ada Kecilnya yang menggumpal ya, teman-teman ya Nah, setelah diaduk seperti ini Baru ini kita masak ya, teman-teman ya Oke, sekarang proses kita masak Nah, sekarang kita masukkan ini ke dalam wadah ya, teman-teman Kita seragak dimasak Ini kita masak dengan api sedang aja Api harus tetap selalu diaduk Biar terus seperti ini ya, teman-teman Nah, teman-teman ini sudah mendidih ya Jadi saatnya sekarang kita masukkan ke cetakan Tapi sebelumnya disini Bang Jeko mau menata dulu Daging kelapa muda tadi disini Ini apinya boleh kita matiin ya, teman-teman ya Bang Jeko menata dulu Daging kelapa muda yang sudah kita potong-potong tadi Sekarang lagi seperti ini ya, teman-teman ya Jadi ditata di atasnya Setelah itu Kita aduk-aduk Kita habiskan dulu busa-busanya ini Setelah itu baru kita masukkan secara pelan-pelan Badan ini ke cetakan Seperti ini ya, teman-teman ya Nah, jadi ini kita tunggu set dulu Sebelum kita memasuki lapisan Bikin lapisan keduanya ya Jadi kita tunggu set dulu ini ya, teman-teman ya Oke, seperti ini Oke, kita tunggu set atau kita tunggu dingin dulu Sebelum setelah itu baru kita bikin lapisan keduanya Nah, teman-teman untuk lapisan yang pertama Tadi nutrigal plane tadi Ini sudah set ya Sekarang kita lanjut ke lapisan kedua yaitu pandan rumutnya Oke, langkah pertamanya adalah Sini Bang Jiko menyiapkan gula pasir Jadi Bang Jiko siapkan 5 sendok gula pasir Nah, untuk rasa manis ini tergantung selera teman-teman lagi ya Kemudian ini ada satu bungkus agar-agar plane Ya, disini Bang Jiko menggunakan Nah, plane karena disini tidak ada Agar-agar berwarna semua jadi plane ya Kemudian ini kita aduk dulu, teman-teman Nah, ditambah santan Nah, disini Bang Jiko menggunakan santan asli ya Jadi tidak menggunakan Apa Santan instan Nah, ini kita aduk terus Kita aduk sampai gulanya narut ya Teman-teman ya Nah, ini Bang Jiko menambahkan satu butir telur Ini dipocok lepas aja Kita campur dengan adonan ini Kita aduk terus Nah, Bang Jiko menambahkan sedikit vanila Vanila Untuk menghilangkan bau anisnya ya Dari telur ini Nah, setelah ini Baru Bang Jiko memberikan pewarna Pwarna hijau Kita bikin Pandan ya Nah, seperti ini ya teman-teman ya Di pewarna hijau seperti ini Setelah adonan semua ini tercampur Baru kita masak ya Oke, sekarang kita masak dulu Untuk pelapisan yang kedua ini teman-teman Nah, ini kita Tuang ya teman-teman Ke wadah Untuk segera langsung di masak Nah, ini kita masak dengan Menggunakan api kecil aja ya teman-teman Kita masak dengan menggunakan api kecil Dengan terus selalu diaduk Supaya nanti Lumutnya akan keluar Biar terus ya Nah, ini teman-teman Sudah berbentuk ya Sudah kelihatan Bentuk lumutnya Kita tutup lahan-lahan Nah, setelah mendidih Seperti ini Dan itu lumutnya juga sudah mulai kelihatan Jadi kita Matikan apinya Setelah kita aduk-aduk Sampai Menghilangkan busa-bosanya Ini ya Kita matikan Setelah ini baru Kita masukin ke lapisan Ke cetakan Seperti tadi Nah, sebelum kita masukin ke cetakan Kita Bolongin dulu ya Atau Ditusuk-tusuk dulu ini Supaya nanti Lapisan keduanya itu Bisa Nempel ya teman-teman Ini bisa menggunakan garpu Atau Mungkin yang kanan gak Ada garpu nih Bang Jiko Menggunakan Lidi aja Nah, setelah itu Kita Tuang Lapisan keduanya ya Lapisan lumutnya Oke Setelah kita tuang semua Oke Teman-teman Ini udah selesai Jadi saatnya kita menunggu set Atau menunggu Adonan ini Dingin ya Sebelum kita Sajikan Oke Nah, teman-teman Ini pudingnya Udah set ya Atau sudah meras Saat sekarang kita Keluarkan dari Cetakan ya Nanti Bang Jiko bantu Dengan Tesok sate dulu Sebelum kita keluarkan Nah Nah, teksturnya Seperti ini ya Teman-teman ya Nah, kurang lebih Benturnya seperti ini Sekarang kita coba Potong Bentuknya kurang lebih Seperti ini ya Teman-teman Jadi ada dua Lapisan Oke, terima kasih Atas waktunya teman-teman Sudah menyaksikan video Kita kali ini Tetap dukung Channel Bang Jiko Dengan cara Like, Comment, Subscribe Sebanyak mungkin Dan jangan lupa Lonceng notifikasinya Selalu diaktifkan ya Teman-teman Jumpa lagi Dengan video berikutnya Dengan channel Bang Jiko Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati